Bapak Ema Cun, Bapak Ema Cun, Bapak Ema Cun Tiga langkah kebelakon, jangan! Kena pukul juga, kena pukul juga Kena pukul juga, kena pukul juga Halo, halo, apa kabar ada semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Paling penting tetap semangat ya Karena saya monitor itu sekarang Unjuk Rasa itu yang berlaku Masih sampai penjuru, pelosok penjuru negeri ya Kemarin ketika Presiden Jokowi ke Maluku Tenggara Itu juga berlangsung aksi Unjuk Rasa dan tapi di sana berlangsung dengan kekerasan Begitu menguraukan situasinya Dan Anda mau pilih dari makna saja Pasti Anda ketemu demo laporannya Sampai kota-kota kecil Itu pasti akan ketemu di punjuk rasa soal BBM ini Ya, sesuatu yang disiapkan oleh sejarah Tidak bisa dibatalkan oleh kekuasaan Kan selalu begitu dalilnya Yang dari semester lalu kita sudah analisis Bahwa ini pasti meledak di bulan September Bahkan kita secara agak bercanda kan di FNN Saya sebutkan, jangan-jangan nanti Pak Jokowi Bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20 itu Dan itu sebetulnya yang kita sering katakan Bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas Dan itu sekarang terjadi Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi Karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan Kendati rapatnya lewat online Tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana Pada saat yang sama ada kegembiraan Jadi mahasiswa dia nyanyi-nyanyi aja biasa-biasa Diikat oleh satu yang kita sebut politics of hope Jadi politik harapan itu muncul di jalan-jalan Dan itu artinya rakyat mendukung Kemarin saya lihat petani ikan, nelayan juga Lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa Lagi makan di warung juga datang, nelayan Memberitahu hal yang sama Bahwa kesulitan itu ekonomi gak mungkin Bisa mereka atasi hanya dengan BLT Sebagai macam itu Saya tanya berapa BLT-nya? Wah kita gak peduli pak itu Kalau BLT mau di berapa pun Tapi mereka anggap begitu BBM naik Itu seluruh apa dia sebut tuh Bahkan makan di pinggir jalan pun udah naik Jadi apa gunanya BLT itu Jadi memang seluruh ekonomi akhirnya Kena efek inflasi dari BBM itu Nah mahasiswa yang paling paham itu Dan mereka menduga bahwa memang Ada kesengajaan dari kekuasaan Untuk menunda-nunda Membagi-bagikan ABBN Karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan Untuk main politik Kira-kira begitu Ini mahasiswa bilang ini amplop-amplop Pasti beredar di 2023 tuh Untuk nyogok kita tuh Kira-kira begitu Tapi sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi Pemerintah memang gak punya kapasitas lagi Untuk bahkan membucuk secara amplop pun udah gak mungkin Apalagi membucuk untuk Tiga periode Atau Pak Presiden mungkin Ya saya gak akan tiga periode deh Tapi izinkan saya jadi wakil presiden Yang mahasiswa bilang Udah Mending Pak Jokowi Udah gak usah maju Nanti juga dapat Jangan-mending jadi menteri sosial Di 2024 nanti kan Ngapain jadi wapir Jadi menteri sosial aja Jadi ledekan-ledekan itu udah berjalan Dan khas mahasiswa Terhubung di dalam koridor-koridor kampus Sekarang baru mulai buka Pendaftaran Masa baru juga baru mulai Kuliah tuh Permintaan ceramah sekarang Banyak terus Jadi udah terbentuk Pewarisan nilai Di kalangan mahasiswa Yang demo 2098 itu Pasti punya pikiran yang sama Dengan yang demo hari ini Nah itu gak boleh dicurigai oleh Kekuasaan tuh Mereka cuma anggap satu tuh Percepat Perubahan politik Udah Jadi gak perlu lagi ada sponsor ini Sponsor itu Dan Kan dulu istana berupaya Untuk kendalikan gerakan mahasiswa Dengan kirim agen-agenya Untuk ngasih duit kemana-mana Iya Tapi itu gak akan berhasil Karena yang real Adalah soal Harga diri Dan nilai Yang mereka paham bahwa Kekuasaan Sudah sangat arogan Mereka gak bicara lagi oligarki Oligarki Mereka udah tau semua itu Mereka ingin supaya Impact dari gerakan ini Menghasilkan Perubahan kekuasaan Dan udah sangat lantang Gak ada lagi semacam Sinisme Atau kalimat-kalimat terselubung Jokowi turun Jokowi itu Itu udah standar Jadi standar dari perubahan sosial Ada di situ Dalam kegembiraan Demonstrasi Nah ini yang Yang berat kan Biasanya ini orang arogan Karena dia merasa kuat Realitasnya kan sekarang Pemerintah sebenarnya Sangat lemah Tapi kenapa Tetap arogan Itu juga yang Dibicarakan Oleh Bahkan masyarakat Kemarin Ketemu petugas bank Itu saat pembang juga Bilang begitu Pak Harto dulu Biasa aja tuh Ketika melihat Mahasiswa Mulai bergerak Akhirnya dia merasa Oke dia punya kesalahan itu Jadi dulu juga Presiden Soeharto Merasa sangat kuat Tapi dia mampu Untuk membaca Hati Nurani Rakyat Ini yang diterangkan oleh Oleh petugas Menamanya Satpam Satpam Ini bilang begitu ke saya Dicirpon kemarin Saya Dunggu kereta lalu Di Betul-betul di ATM Mereka cerita ini Saya menganggap Bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu Telah tiba pada Satu kesepakatan Moral Kita sebut Kesepakatan etis Secara akademis Bahwa kekuasaan ini Tidak menjamin Kesehatan Kan itu kan Yang ditambah lagi tuh Kalau gak penjamin Kesehatan Ada yang gak usah Arogan lah Kalau masih arogan Nasibnya ya Ditumbangkan nanti kan Kan orang Indonesia Atau Bangsa ini Punya Pengetahuan yang Lebih batin ya Yang kadang-kadang gak bisa Diucapkan Melalui kalimat-kalimat Akademis Kalimat-kalimat Kebijakan Tapi Rasa batin Tentang ketidakadilan itu Dibaca dengan baik Oleh mahasiswa Dan gak ada emak-emak yang menahan Anaknya untuk Gak demo gitu Karena Ini menyambut Politik dapur Yang sering kita katakan Bahwa ekonomi dapur itu Memang adalah Gangguan utama Dari Kebijakan-kebijakan Dungu Pemerintah Ya ya Dan ini kita sayangkan ya Seperti yang Anda sebutkan tadi Dan kita bisa juga lihat Video-video kiriman Dari mana-mana Aparat Kepolisian Mulai represif Padahal kan Kita sudah ingatkan Dalam situasi sekarang ini Pak Sigit sendiri kan Sedang berusaha Mati-matian Untuk mengembalikan Citra kepolisian Karena bapak-bapak Dari kasus sambung Jadi harusnya Momentum ini Kan bisa Digunakan oleh polisi Itu untuk tampil Lebih humanis Mengajuk hati publik Kalau diterus-terusan begini Ini tambah berat Ini tugas dari Pak Sigit Untuk mengulihkan Citra kepolisian Kelihatannya Di ujungnya Pak Sigit gak bisa Kendalikan Karena Ada frustrasi juga Di Kalangan Prajurit mungkin Yang tiap hari Mesti berhadapan Dengan mahasiswa Masih juga paham bahwa Teman-teman Mereka ini Di asrama-asrama Polisi Juga ada kesulitan Jadi frustrasi itu Sama-sama tumpah di jalan Tapi gak pernah ada Frustrasi yang dimenangkan Oleh kekuasaan Pasti rakyat yang menang Jadi Dalil itu Udah Udah umum lah Semua hal yang Disebabkan oleh Frustrasi ekonomi Itu akan dimenangkan Oleh rakyat Aparat juga pada akhirnya Akan berpihak Pada rakyat itu Cuma memang Itu di awalnya kan Yaudah akan ada perintah Untuk mobilisasi Aparat Supaya menghalangi mahasiswa Itu sebentar doang Itu juga Kawad dur itu juga Gak ada gunanya Itu juga akan berbalik Menjadi Senjata mahasiswa Untuk menganggap Rejim Ternyata masih memakai Kekerasan Jadi Kawad dur itu Sumber kekerasan Mending dialog aja kan Nanti Ada pemimpin Kapolres Misalnya Dialog dengan Mahasiswa dengan Pimpinan-pimpinan mereka Lalu dibikin kesepakatan Oke kami hanya akan Demo sampai sekian Jam sekian Tapi kami jangan dikerasi Itu Dasarnya Dan gak mungkin Seluruh aparat Polisian itu Diturunkan Jalan-jalan Di 370 ribu Kecamatan Misalnya itu Gak masuk akal Jadi kalau di Jakarta Memang diperlihatkan Ada kekerasan Di Di Cirebon Bulan lalu Juga ada kekerasan Di Mataram Segala macam Itu sinyal bahwa Kekuasaan Menyalah kecil Lalu padam Nanti di Kepung Rakyat Juga habis Jadi perhatian Yang mesti diberikan Adalah kesepakatan Untuk mempercepat Perubahan politik Dan itu Kesepakatan itu Pasti mesti Diekspresikan Di jalan Mama nanti Akan datang Dengan panci Lalu Para perempuan Mungkin akan Diorganisir Supaya ada di depan Menghalangi Aparat Untuk Berkelahi Dengan anak-anak mereka Jadi satu Peristiwa sosial Yang selalu berulang Dalam semua Peristiwa politik Di dunia Gerakan mahasiswa Pasti di backup Oleh rakyat Dan Rakyat Merasa aspirasinya Memang hanya bisa Salurkan di jalanan Lain kalau DPR Datang Temui mahasiswa Lalu bilang Oke kami Partai-partai Yang tadinya Berkoalisi dengan Jokowi Kami akan bundur Dari DPR Fraksinya Kami bubarkan Dan kami bersama-sama Mahasiswa memperjuangkan Maka itu akan Lebih masuk akal Sehingga aparat Merasa oke Wakil rakyat Sudah turun jalan juga Tapi ini Wakil rakyat Masih pragmatis Apalagi yang Mau dibayangkan Oleh partai-partai Yang masih mengincar Rehensi Seharusnya beberapa menteri Di dalam kabinet Mundur aja Supaya Terlihat bahwa Memang keadaan ini Hanya bisa disesaikan Dengan berubahnya Kualitas kekuasaan Nah perubahan kualitas itu Hanya bisa dipercepat Melalui Ekspresi kuantitatif Jadi Video-video yang beredar itu Adalah ekspresi kuantitatif Dan Ya Pak Jokowi kan Gak bisa tidur tenang Justru di hari-hari ini Kita lihat sementara ya Untuk Memberikan gambaran kepada publik Seperti apa sih Unjuk rasa di berbagai daerah Coba kita lihat beberapa Komisasi video ini ya Bung Roki Bapak Emajun Bapak Emajun Bapak Emajun Kena pukul juga Kena pukul juga Alasan-alasan pemain kan Ada proyek ambisius Yang tidak dibutuhkan Bapak Emajun Di situ Kau Tintas Tidak lagi terpihak kepada rakyat Dari yang katanya gila hormat silahkan untuk menemui kita terima kasih wakil rakyat seharusnya merakyat wakil rakyat bukan paduan suara terhadap pemerintah rizik kapal dulu kawan-kawan peskalan dan kita menaruhkan percayaan lagi terhadap penyelaman kewakilan rakyat yang ada yang terhadap selatan kawan-kawan peskalan betul tidak? betul baik kawan-kawan peskalan ya ini memang masif saya sulit untuk membayangkan kalau dulu mungkin ya setiap kali ada diunjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan gitu ada pergerakan pasukan terutama BRIMOB itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta ya kalau sekarang ini masing-masing polda pun sudah sibuk bahkan bukan polda sampai polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini jadi ya saya mesti ngomong bahwa ini berat situasinya semacam ini ya memang tidak cukup itu kan bagaimana kota kabupaten dimana ada universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi diangkut lewat apa namanya Hercules pesawat-pesawat ke Jakarta juga nggak ada dan hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa bahwa apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekadar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh di mata mahasiswa kepolisian lagi mengelami demoralisasi jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan gitu jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian itu untuk menghalangi demonstrasi bahkan dengan kekerasan itu nggak akan mempan itu apalagi kalau mulai ada luka itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan ketika ada victim di jalan tuh dan orang akan dengan mudah untuk menganggap oh kalau begitu curang dong nih pemerintah sudah naikin BBM menyulitkan rakyat tapi masih membukulin juga tuh kan itu intinya rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik jadi gini dan ini yang kita yang saya yang mesti disadari pemerintah bahkan kalangan dari pendukung yang tadi termasuk dari sekeras dari presiden pun juga sekarang sudah mulai berubah pikiran saya membaca joman misalnya Jokowi Mania Immanuel Ebenezer ini meskipun dia beberapa kali mau menunjukkan sikap yang berbeda tapi bahkan dia sampai pada kesimpulan ketimbang Pak Jokowi menjadi pecawa pres itu lebih baik ya Pak Jokowi itu dukung Andis Waswedan atau bahkan Habib Rizik siap sekalian ya itu Noel Immanuel Ebenezer ini sebagai kan dia tokoh mahasiswa 98 itu jadi dia ikuti semua peristiwa politik dan dia memang tiba juga pada kesimpulan bahwa gerakan di jalan itu gak bisa dihalangi lagi dan lebih dari itu kekuasaan gak usah arogan untuk siksa kiri kanan untuk cari simpati publik atau berupaya untuk ngintip peluang supaya masih meneruskan kekuasaan karena itu dengan kalimat yang sangat dalam Noel bilang bahwa tadi lebih baik dukung Andis lah itu kan sindiran yang sangat dasyat kan mending dukung musuhmu daripada engkau merendahkan diri kan begitu kan itu kira-kira itu kalimat yang bagus dan harusnya para pendukung Pak Jokowi Jokowi belajar dari Noel yang selalu akalnya bagus dan gak dianggap sebagainya ini cuma mau menjilat enggak Noel itu saya kenal dia orang yang jujur aja kalau dia mau dukung Jokowi karena ada satu alasan bukan karena untuk menjilat dan bayangkan misalnya orang bertanya kemana musyawara racek itu musyawara itu kemana ya sekarang ya jadi hal yang pernah dibanggakan bahwa nanti Pak Jokowi akan mutar seluruh Indonesia 37 provinsi akan ada musyawara rakyat mengeluhkan beliau nah sekarang datang aja tuh dia ampun aja dia pasti tegak kacir sampai ini datang ke Mataram datang ke Cirebon datang ke Palembang datang ke Padang mau bikin apa jadi udah hentikan aja kekonyolan ini dan Pak Jokowi mesti datang aja minta maaf aja bahwa arogansi dia itu telah memicu tadi gerakan masif yaitu gerakan yang kuantitatif untuk menghasilkan hal yang kualitatif saya kita terpaksa mesti bicara secara sedikit akademis supaya gak dituduh mengompori karena dikompor apapun gak ada yang jadi nyala gerakan masif itu udah lebih panas dari semua kompor dikumpulin ya 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 kita membaca kita kemudian membantu memetakan dan bahkan sebenarnya seperti kita sebut tadi kita juga memberikan semacam saran loh kepada polisi jangan arogan Pak Jokowi juga jangan arogan tapi kalau kita baca situasinya sekarang seperti kita singgung tadi sudah sampai pada titik yang kita sebut kemarin sebagai point of no return ya karena kalau sekarang ini kan tuntutan mereka ini kan tuntut bahwa harga BBM tapi sebenarnya sudah bukan itu lagi gitu ya kalau kita lihat seperti Anda sebut tadi mahasiswa tadi bicaranya sudah bukan soal BBM jadi saya kira pemerintah sekarang dalam kondisi kebingungan juga kalau kemudian tiba-tiba hari ini memutuskan untuk menurunkan harga BBM paling juga itu meredakan sejenak tapi kemudian mereka kembali kepada realitas bahwa semua harga sudah kandung naik gitu jadi untuk apa cuma BBM yang diturunkan ya itu yang pentingnya Pak Jokowi paham bahwa kalau Pak Jokowi terus bilang ya demonstrasi tapi ya harus sopan dan tertib ya itu dianggap omong kosong karena begitu mahasiswa tahu Pak Jokowi bahkan mengincar kursi wakil presiden itu tidak sopan juga dianggap oleh mahasiswa jadi lebih konyol lagi ini Presiden Jokowi yang terus-menerus mengkimbau ya ini bangsa yang tertib beradab iya tapi meminta Presiden turun jabatan justru tidak beradab jadi orang sekarang ingin lihat nobility-nya apa nobleness dari Pak Jokowi apa kemuliaan dia sebagai penguasa apa tidak ada sudah hilang isu segala macam yang oleh baser Jokowi oleh para penjilat Presiden itu sudah tidak mempan lagi jadi semua akal sudah memburuk dan tidak ada cara lain selain ya sebetulnya Mas Yubilang udahlah besok kita akan demo mundur aja Pak Jokowi daripada kekerasan berlangsung belajarlah dari Pak Habibi yang justru menolak untuk dicalonkan lagi belajarlah dari Pak Soeharto yang begitu ada masa dan dia tahu bahwa itu suara rakyat dia langsung umumkan berhenti jadi itu pesan dari demo ini adalah Pak Jokowi belajar dari Pak Harto yang lanser ke Prabowoan belajar dari Pak Habibi yang menolak untuk dicalonkan lagi itu sebetulnya pesannya jadi BBM itu cuman pretext aja untuk menuntut perubahan yang betul-betul bermoral jadi perubahan bermoral itu adalah cara Pak Harto mundur perubahan bermoral itu adalah cara Pak Habibi menolak perpanjangan atau dia dipilih dicalonkan lagi sebagai presiden itu itu pelajaran sejarahnya di situ oke dan ini seperti sudah kita prediksi saya akan terus berlanjut seperti Anda sebut tadi tanpa dikompori tanpa dikoordinasi semua orang sudah bergerak karena memang ternyata sejarah itu sedang mencari jalannya sendiri dan jalan itu disebabkan karena jalan elektoral itu ditutup oleh 20% karena itu kita buka lewat 0% oke terima kasih terima kasih yes terima kasih terima kasih terima kasih